Welcome to English Class with Miss Lani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya Kalian harus tetap semangat meskipun kalian sedang belajar di rumah Bertemu lagi hari ini dengan Miss Lani Kita akan belajar Bahasa Inggris kelas 5 Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Silahkan kita sikap berdoa Tangan di atas kita berdoa bersama-sama ya Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ahli al-bayt al-ikiram Wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ilah hadrati Syekh Hashim Ashari Wa ilah mu'asasa tarbiyah islamiyah kebun syari Wa ilah asati zina wa talamidina wa walizina lahumul fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mushtaqin Syiratul ladina an'amta alayhim Wairil mawdu bi alayhim walad dalim Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadi nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzuk nifamah Birrohmatika ya arhamarrohim Malilah kita membaca sholawat nariyah ya Allahumma sali sholatan Khamilata wa salim salaman Taman Allah sayyidina Muhammadin iladhi Tan halu bihil kodua Tan pariju bihil kuobu Watu kodobihil hawaibu Watu nalu bihil hawaibu Wahusmu huwati miwa yustasko gomanu Bi wajihil karim wa'ala alihi Wa sohbihi fi kuli Lam hatin wa nafasin Wa nafasin biadadi Kuli malumillah Oke anak-anak Jadi today we will learn about Sebelum ke materi Miss akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Kalian mampu memahami struktur kata Kalimat dan frasa sederhana Terkait dengan kosa kata Things in the library Dua Kalian mampu menyusun kalimat sederhana Dengan penggunaan can Dan merespon pernyataan Yes or no questions Anak-anak Coba kalian perhatikan background yang ada pada video ini Kira-kira kita mau belajar apa ya Kalian tau gak ini tempat apa Ya kita akan belajar tentang perpustakaan Dalam bahasa inggris perpustakaan disebut library Library Orang yang bekerja di perpustakaan Atau kita sebut dengan petugas perpustakaan Bahasa inggrisnya adalah librarian Librarian Nah anak-anak Miss mau tanya Do you like reading? Apakah kalian suka membaca? You can read and borrow a book from the library Jadi kalian bisa membaca dan meminjam sebuah buku Di perpustakaan Jadi perpustakaan adalah tempat untuk membaca Dan kalian bisa meminjam buku di sana There are many kinds of books in the library Di perpustakaan kalian bisa menemukan banyak macam-macam buku Apa saja ya In the library you can find newspaper Artinya koran Magazine artinya majalah Komik Buku komik Dictionary itu artinya kamus The student should have library card to borrow the book Jadi jika kalian ingin meminjam buku di perpustakaan Kalian harus memiliki library card atau kartu anggota perpustakaan Dan kalian harus mengembalikan buku tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan You should return the book on time Jadi kalian harus mengembalikan buku di perpustakaan tepat waktu Jika kalian terlambat kalian akan mendapatkan denda You must keep silent when you are in the library Jadi kalian harus diam dan tidak boleh rame ketika kalian berada di perpustakaan Selain buku di perpustakaan Kalian juga bisa menemukan self Atau rak buku Computer atau komputer Table Meja Chair Kursi Nah sekarang kita akan belajar ungkapan Bagaimana sih cara kita kalau ingin meminjam buku Perhatikan percakapan berikut ini Can I borrow this novel? Bolehkah kamu minjam novel ini? Yes you can Kamu boleh meminjamnya Can I borrow this dictionary? Bolehkah aku minjam kamus ini? No you cannot I'm still using it Kamu tidak boleh meminjamnya Karena aku masih memakainya Nah sekarang kita akan latihan soal True or false Jadi kita akan mengerjakan soal Benar atau salah Jadi miss akan kasih beberapa pernyataan Kalian harus memilih apakah pernyataan tersebut True jika benar And false jika pernyataan itu salah Baik kita mulai dari nomor satu Number one The name of person who works in library is a teacher Orang yang bekerja di perpustakaan adalah seorang guru Apakah true or false? Yes the answer is false Jawabannya adalah salah Salah Jadi yang benar orang yang bekerja di perpustakaan adalah librarian Number two Number two We have to buy the book in the library Kita harus membeli buku di perpustakaan Apakah pernyataan ini true? Benar? Atau false? Salah Yes jawabannya adalah false Karena kita tidak perlu membeli buku jika kita ingin membaca buku di perpustakaan We don't have to buy the book in the library Jadi kita tidak perlu membeli buku di perpustakaan Kalian tinggal datang ke perpustakaan dan kalian bisa membaca buku sepuasnya Number three The student should have library card if they want to borrow the book Nomor three Murid harus mempunyai kartu perpustakaan jika mereka ingin meminjam buku Apakah itu true atau false? The answer is true Benar Karena jika kalian ingin meminjam buku Kalian harus memiliki library card atau kartu perpustakaan Number four Student should keep silent in the library Murid harus tenang jika berada di perpustakaan Apakah pernyataan ini true atau false? Yes, the answer is true Benar Karena jika kalian ke perpustakaan Kalian harus keep silent Atau kalian tidak boleh rame Kalian harus tenang jika ada di perpustakaan Number five We cannot find me given in the library Kita tidak dapat menemukan majalah di perpustakaan Apakah pernyataan ini true atau false ya? Yes, the answer is false Salah Jadi, kita bisa menemukan majalah di library We can find magazine in the library Oke guys, jadi kita sudah sampai di akhir video Kita akan merecap apa yang sudah kita pelajari hari ini ya Jadi, kalian tadi sudah mempelajari Things in the library Benda-benda yang ada di perpustakaan Yang kedua, kalian sudah bisa menggunakan ungkapan Meminta izin Menggunakan scan Dan yes or no question Oke guys, kita sudah sampai di akhir video Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa kalian simak lagi video ini Sebelum melaksanakan PTS minggu depan ya Semoga sukses dan kalian mendapatkan nilai yang bagus Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini Kita akan bertemu di video selanjutnya Sebelum kita mengakhiri video kali ini Malilah kita berdoa terlebih dahulu ya Goodbye anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Don't forget to like, subscribe, and nyalakan lonceng Agar kamu update tentang pembelajaran di Sekolah Sukma Selamat menikmati Selamat menikmati